Halo teman-teman semuanya, oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah program Excel sederhana hasil dari belajar kemudian dikombinasikan, dijadikan sebuah program yaitu program inventory produk nah jadi program inventory produk ini nantinya bisa dipakai untuk mendata produk-produknya dari kode produk nama produk, harga beli, harga jual, kemudian ada stok masuk, stok keluar, serta sisa stok dari inventory produk ini juga ada fitur untuk searching, jadi kalau misalnya produknya ada banyak nanti kan untuk mencari kita butuh keyword, nah disitu nanti ada form atau tempat untuk mencari dengan memasukkan kode produknya oke langsung saja saya buka untuk programnya, ini baru versi satu-satunya dan nantinya juga untuk program inventory ini, dia bisa diakses secara online, real-time dan banyak pengguna jadi semua orang yang mendapatkan linknya nanti bisa mengakses program ini oke ini program saya buat dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 jadi tanpa VBA, tanpa program-program yang advance, ini masih sangat sederhana jadi masih sangat simpel menggunakan rumus-rumus yang masih bisa dipelajari dengan sangat mudah buat teman-teman oke ini untuk tampilannya, jadi di program Excel ini atau di program inventory ini ada beberapa tab yang pertama ada tab dashboard, dashboard ini nanti fungsinya untuk menampilkan keseluruhan produk yang ada mulai dari kodenya, nama produknya, ukurannya, kalau misalnya produk itu memiliki ukuran kemudian status stok yang saat ini ada atau real-time kemudian ada harga modal, harga jual dan keterangan nah pada bagian keterangan ini, nanti isinya dia itu keterangan stoknya tersedia atau tidak atau stoknya sudah limit nah jadi nanti di set disini ya, ini sudah otomatis diatur logikanya juga ketika stoknya kurang dari atau sama dengan 15 maka disini keterangannya stok limit atau tinggal sedikit nah itu sudah diatur juga kalau misalnya stok lebih dari ketentuan berarti stok tersedia kalau stoknya 0 berarti stok tidak tersedia nah itu nanti otomatis muncul di sebelah sini kemudian disini ada form pencarian ini fungsinya untuk mencari produk berdasarkan kode jadi kalau kita misalnya mau cari produk tinggal ketik aja kodenya disini kemudian tekan enter oke kemudian oh sorry kemudian nah kemudian untuk bagian ini dia tidak bisa di klik ya karena ini berisi rumus-rumus jadi ketika di klik dia nanti langsung mengarah ke pencarian nah ini untuk mengamankan supaya adminnya kalau misalnya salah klik dia tidak error programnya jadi sudah disembunyikan oke kemudian yang kedua ada tab input menu input nah untuk menu input disini kita ada tanggal kode nama produk ukuran tebal bahan mungkin sama kuantiti dan keterangan oke ini sih nanti bisa disesuaikan sama teman-teman ini hanya contoh untuk untuk produk yang yang memiliki ketebalan kalau misalnya enggak enggak usah diisi enggak apa-apa kemudian ada output nah ini tanggal kode nama produk ukuran tebal bahan kuantiti dan keterangan oh iya satu lagi untuk yang bagian warnanya agak seperti ini ini nanti enggak usah enggak usah di edit jadi kita tinggal masukkan kodenya aja yang disini nih nanti otomatis muncul disini semua detailnya jadi si admin hanya perlu menuliskan tanggal memilih kode dan memilih kuantiti serta keterangan untuk keperluan apa sama juga untuk yang output nah ini yang bagian ini tidak usah di edit nanti kita akan coba input dan output oke jadi tab input dan output terpisah kemudian disini ada inventory untuk melihat laporannya nah nanti semua laporan ada disini ini juga diproteksi ya jadi tidak bisa di edit artinya semua yang muncul di inventory ini adalah otomatis dari hasil inputan atau output yang dilakukan oleh si admin nah disini kodenya nanti otomatis muncul dan mengurutkan mengurutkan di atas ini ada fitur untuk sortir jadi sortir berdasarkan kode atau sortir berdasarkan nama produk sortir berdasarkan ukuran atau ketebalan sortir berdasarkan yang masuk keluar atau lainnya nanti bisa diatur disini kemudian yang pertama harus di set itu database nah disini ini database database ini fungsinya untuk memasukkan semua data produk artinya dari kode produk nama produk ukuran tebal bahan harga modal harga jual dan kategori semuanya di input di tab database ini jadi kalau misalnya mau nambah produk dia tinggal di input di tab database nah kalau untuk keluar masuknya di tab in dan out oke ini untuk database nanti coba masukin kemudian ada satu set data nah set data ini saya buat masih sederhana sih jadi fungsinya hanya untuk mengganti judul ini jadi nanti teman-teman bisa ubah judul ini di set data nah misal ini toko maju toko maju oke kita lihat di dashboard nah dia otomatis berubah soalnya disini kan kita gak bisa ngedit nah untuk supaya bisa mengganti nama programnya tinggal diatur di set data jadi logikanya R sama dengan ambil data dari A2 seperti itu sederhananya ya oke sekarang kita coba masukkan data misal data pertama itu kodenya toko maju ya TM nah disini biar rapi biasakan menggunakan huruf gede semua atau huruf besar kapital TM 001 nama produknya nama produknya produk satu produk TM 001 kemudian ukurannya misalnya 4 atau 30 kali 30 tebal misalnya tebal kosongin aja gak apa-apa harga modal misal kita beli harganya 25 25 25 harga jualnya 35 nah kategorinya apa bebas teman-teman isi sendiri kemudian coba kita tes eh tambahkan kurang lebih 5 dulu deh TM 002 atau ini saya tarik aja nah ini ini ada TM16 produk 16 juga ini saya tarik ya jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri gak apa-apa ini nanti linknya saya share biar teman-teman langsung real time coba oke kemudian di ukuran saya samain aja semua untuk harganya Rp10.000 Rp5.000 Rp4.000 Rp5.000 Rp6.500 Rp2.500 Rp8.000 Rp150 Rp65.000 Rp65.000 Rp75.000 Rp25.000 Rp90.000 ini ada berapa ada kurang lebih berapa produk ini ada 16 produk ini liatnya disini ya ketahuan Rp65.000 kemudian Rp24.000 Rp85.000 Rp65.000 oke untuk harga jualnya harga jualnya ini Rp25.000 Rp15.000 Rp5.000 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 nah untuk kategori bisa sesuaikan aja nanti ya nah setelah datanya terkumpul seperti ini coba kita lihat di bagian dashboard oke nah ini datanya sudah masuk ke bagian dashboard ya kode produknya sudah otomatis masuk sebelah sini kemudian nama produknya ukurannya kemudian stoknya 0 nah ini yang tadi saya sampaikan di awal jika stoknya kurang dari atau sama dengan 0 maka keterangan disini stok kosong nah kalau misalnya nanti diisi stoknya berarti kita masuk di in input untuk keluar stok berarti out untuk laporannya bisa lihat di inventory nah ini dia laporannya ini laporannya untuk misalnya admin diminta laporan stok masuk berapa stok keluar berapa untuk produk ini kemudian sekarang sisa stoknya berapa untuk harganya berapa disini sudah bisa di export untuk laporan ya nah ini sudah masuk semua ada kalau di tab inventory dia otomatis ada ada apa ya kolom kolom masuk kolom keluar stok semuanya masuk disini oke kemudian kita lihat lagi disini kalau misalnya mau cari produk cari produk seperti di awal tadi saya bilang tinggal double klik aja di sembarang tempat atau di kompencarian ini yang diperlukan disini adalah kode produk ya sesuai dengan yang ada disini kemudian coba kita cari TM007 TM007 jangan lupa di enter nah ini dia maka produknya otomatis mensortir yang memiliki kode TM007 nah sekarang kalau misalnya kodenya TM nah kalau kodenya TM karena kodenya kita sama semua berarti yang muncul hanya ya yang sesuai kode TM nah coba kita kasih contoh kode yang lain ini dengan TM deh TK 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 kos kosong kosong 1 ini TK kosong kosong 2 TK ini TK ini TW TW 1 sampai 003 juga 001 12 ini TM11 ini seperti ini biar untuk membedakan saja nanti di bagian depan saya kasih contoh seperti ini nanti bisa di custom sendiri sama teman-teman karena ini tinggal klik-klik dan input kita lihat di dashboard nah ini karena disini masih ada TM berarti yang tampil hanya produk yang memiliki kode depannya TM nah coba sekarang kita cari yang produknya TW nah dia otomatis men-sortir semua produk dengan kode TW nah fitur pencarian ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalau misalnya mau cari yang 002 nah dia juga bisa menampilkan produk berdasarkan kode disini rupiah ya ini salah setting ini nya paling salah setting bagian format nomornya oke TM nah ini udah kalau misalnya mau tampil semua berarti ya tinggal hapus aja ini udah tampil semuanya ini stoknya masih kosong semua ya karena ini ceritanya database baru di input nanti baru disesuaikan dengan yang masuk berapa keluar berapa oke sekarang kita coba input produk nah disini input produknya pertama kita masukkan tanggal sekarang tanggal misalnya diisi dengan tanggal 15 bulan 10 15 per 10 coba tab dulu oke berarti cara nulisnya itu tulis tanggalnya garis miring bulan nanti di enter kemudian otomatis dia akan menyesuaikan dengan tanggal saat ini atau tanggal tanggal yang di input dan diikuti format tahunnya sekalian oke kodenya berapa nah karena kita sudah input di database maka otomatis kode akan muncul di sebelah sini tinggal klik anak panahnya tarik ke atas misalnya kita masukkan produk dengan kode TM001 ya maka di sebelah nama produk ukuran dan tebal bahan otomatis terisi nah jadi teman-teman jangan sampai ini dihapus ya kalau misalnya kalau misalnya ini kehapus kadang kan teledor juga kalau misalnya kehapus tinggal tarik aja dari sini ke atas oke otomatis karena rumus ini otomatis menyesuaikan ke sini begitu ya kemudian masuknya berapa masuknya misalnya 24 keterangannya apa stop oke kemudian kita masukkan lagi tanggal 15 bulan 10 produknya itu M007 oke masuknya 15 sama stok kemudian tanggal sama masih tanggal 10 misalnya sama sama aja produknya itu apa ya TW mana TW002 ini 14 stok sama 15 per 10 masukkan produknya pakai anak panah bisa TK002 misalnya produknya ada 5 ini stok juga stoknya masih sedikit-sedikit ya soalnya toko baru oke oke kemudian kita lihat di pertama lihat dulu di mana ya saya pengen lihat di inventory aja deh oke inventory nah sekarang sudah kelihatan semua tadi yang di input tadi kita meng-input produk TM001 ya 001 disini keterangannya udah masuk 24 produk dan belum ada yang keluar jadi sisa stoknya ada 24 dan disini keterangannya stok tersedia gitu ya kalau yang misalnya kosong berarti nah ini ada keterangan nih stok menipis 14 berarti batasnya saya set 15 ini stoknya udah menipis kemudian ini juga udah menipis nih 15 kurang dari sama dengan 15 stok menipis nah kalau yang kosong ya kosong stok kosong sekarang kita cek di dashboard oke nah ini ini udah otomatis menyesuaikan TM001 ada stok 24 produk karena tadi kita masuk 24 kemudian stoknya tersedia dia kemudian TM007 ada stok 15 tapi sayang sekali stoknya udah menipis nah ini kalau yang ini 5 malah udah udah menipis banget nih kalau 5 berarti udah merah nih 5 kebawah udah merah ini 14 stoknya juga sama menipis nah sekarang kita coba out TM001 untuk format pengisiannya sama seperti input hanya saja disini out ya oke outnya tanggal 15 bulan 10 sama kodenya berapa kodenya TM001 sama seperti sebelumnya disini tidak perlu diubah tinggal disesuaikan aja nah kalau misalnya ini kolomnya kurang banyak tinggal ditarik aja atau tinggal double klik disini set otomatis dia ngisi tinggal dihapus atau tinggal tarik aja ke bawah nanti bisa disesuaikan aja sama teman-teman karena ini formatnya sudah format tabel jadi otomatis oke ini tembal banyak nalquantity keluarnya keluar tadi 24 biar dia jadi menipis kita kurangin 10 keterangannya misalnya diisi nomor invoice atau diisi nama customer diisi apa bebas misalnya apa ya INV TM001 kalau invoice toko maju 001 kita lihat di dashboard nah sudah berubah jadi untuk produk TM001 stoknya sisa 14 dan keterangannya stok menipis kemudian coba isi lagi untuk TM009 ini tanggal 15 masuk T S salah tadi mana nih TM008 masuk 8 tok tok masuk oke kita lihat disini TM008 sudah masuk toknya menipis juga kita cari TM008 ya ini dia sudah ketemu TM008 stoknya tinggal 8 dan sudah menipis jadi perlu restock lagi karena produknya best seller oke untuk kembali dihapus saja nah kemudian untuk program Excel ini saya sengaja tidak sertakan dengan fitur-fitur VBA untuk mengantisipasi nanti ketika program ini dipakai secara online karena secara online itu belum support VBA jadi saya matikan semuanya dan ini masih menggunakan logika sederhana dari rumusnya ya atau formula nah nanti kita akan kita akan pasang program ini secara online agar bisa diakses dari mana saja dan oleh siapa saja secara bersamaan itu bisa kita menggunakan layanan OneDrive dari Microsoft itu sendiri kemudian kenapa saya memilih OneDrive karena ya untuk supportnya itu hampir sama dengan Office offline ya jadi fitur-fitur yang misalnya sudah dibuat di Excel offline ketika di upload di OneDrive dia ya utuh seperti itu jadi tidak berubah kalau misalnya menggunakan Google Drive atau Google Spreadsheet ketika kita upload file Excel ketika dibuka maka formulanya akan hilang nah itu yang saya coba mungkin teman-teman punya cara agar formulanya tidak hilang dan tidak perlu menulis ulang logikanya semua itu bisa di share juga dan sekarang kita langsung praktekkan untuk upload di OneDrive dan share ke teman-teman semuanya oke ini di close saja ya karena semuanya sudah disampaikan juga sudah jelas nanti teman-teman edit sendiri ini di save kemudian ingat file-nya dimana dan kita masuk ke OneDrive nah ini sebenarnya sudah saya pakai juga nah sekarang kita upload uploadnya tinggal ini saja tarik saja tarik ke sini ya ini letakan ini seperti upload biasa ya ini lagi proses ini pakai OneDrive nah kalau misalnya teman-teman belum daftar OneDrive silahkan daftar gratis dan buat akun untuk menyimpan semua data yang akan di share nanti bisa teman-teman explore untuk file Excel yang lain yang mau dikerjakan secara kolaborasi dan ini sangat efektif untuk 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 apa ya mempermudah pekerjaan teman-teman jadi gak perlu gak perlu download file simpan flashdisk kirim atau kirim email atau pindah-pindah flashdisk nah itu kan beresiko virus kalau seperti ini kan kita bisa edit kapan saja kita bisa edit bersamaan dan datanya aman real time online yang penting disimpan di akun yang aman oke sekarang kita coba ini ya buka ya klik langsung saja di klik nah ini ini datanya sudah masuk sama persis ini kalau Excel online nya dari OneDrive juga juga hampir-hampir mirip dengan yang yang versi offline nya hanya saja ada beberapa fitur yang yang mungkin dikurangi cuman disini sudah saya sesuaikan supaya teman-teman tidak perlu banyak mengedit nah ini untuk memperbesar dan memperkecil bisa di zoom dari browsernya ya dari tekan control sama scroll in scroll ke dalam oke ini tekan control untuk menyesuaikan dan disini ada roll bar nya untuk geser-geser nah biasanya saya suka segini yang pas oke untuk semuanya coba kita pertama tes dulu untuk pencariannya berjalan gak misal TM003 ya berarti semua fungsi yang kita masukkan disini sudah berjalan ya oke enter sudah tampil semua kemudian take database nya kita kecilin lagi oke database nya sudah kemudian inventory nah ini inventory nya sudah juga top nya menipis oke nanti diisi ulang ini ada out nya sudah ada kita menandak in terdata juga saya rasa masih bisa oke seperti ini kemudian kalau kita mau membagikan ke yang lain gimana tinggal klik share share nah disini kalian bisa tentukan mau di share ke semua orang yang memiliki link dan dapat mengedit atau mau di share ke beberapa orang yang mungkin dipercaya atau tidak ingin di share ke banyak orang ini bisa masukkan alamat email nya aja tapi kalau saya biasanya ini anyone nah tinggal diatur aja disini dia mau di set expired atau enggak ini diizinkan atau enggak kemudian copy aja link nya nah udah nih udah terkopi kita buka aja di tab baru misal di ini guys paste ini di share ya oke oke sekarang otomatis semua orang yang memiliki link ini bisa mengedit bisa melihat dan bisa mengakses database nya nah kalau misalnya muncul seperti ini biar bisa ngedit ini di klik dulu ya edit workbook oke ini sudah biasanya kalau misalnya link ini di share ke orang yang belum punya akun OneDrive nanti beberapa menit beberapa jam dia perlu login nah teman-teman bikin aja akun OneDrive nya oke kemudian saya kembali ke yang pertama ini ini udah di kelas nah untuk file yang disini jangan sampai kehapus kalau misalnya ini kehapus berarti data yang diakses teman-teman atau link nya juga enggak bisa diakses nah sekali lagi tips untuk OneDrive nya juga teman-teman bisa bikin folder untuk menyesuaikan oh ini folder inventory oh ini folder laporan apa atau mungkin folder lain-lain bisa sesuaikan disini tambah folder atau kelompokkan sesuai dengan kebutuhan kemudian link ini nanti akan saya share juga di kolom deskripsi bagi teman-teman yang mau nyoba secara real time silahkan disesuaikan aja nanti diisi diisi yang penting yang pertama diperhatikan di bagian ini ya ini enggak perlu detik yang ada warna-warna seperti ini karena apa karena semua yang sudah dimasukkan ke database dia otomatis nanti muncul disini ini menggunakan fitur di look up ini indeks atau indeks sorry menggunakan fitur indeks begitu masukkan kode produk maka otomatis jadi tugas teman-teman hanya masukkan tanggal kode quantity dan keterangan oke seperti itu ya teman-teman ya silahkan dicoba untuk dipraktekan sama teman-teman semuanya kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau perlu diskusi atau membutuhkan tutorial lain seputar excel silahkan tulis di kolom komentar dan ini bukan satu-satunya program inventory yang terbaik ini hanya hasil praktek dari belajar dari berbagai sumber dan jika ada kekurangan silahkan teman-teman kasih masukkan untuk bisa diterapkan ke dalam program aplikasi ini menjadi lebih baik lagi dan selebihnya silahkan teman-teman mencoba dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati